Nah istri gak pergi Nanti siang Nanti siang Tunggu anak belum bangun Nah ini dikasih Senek di jalan Oke geng Berjumpa lagi bersama saya Fatir di video kali ini Ini hari kedua atau hari ketiga Lupa juga saya ini Jadi kita akan bawa Keluarga abang Zulhelmi yang dari Johor Malaysia Kita nak bawa katanya nak pengen lihat Masjid yang tinggal Waktu lepas tsunami Nah jadi masjid itu pas dekat sekali Dengan pesisir pantai Nah tapi ada kuburan juga Kuburan tak masuk air tsunami Yaitu kuburan ulama Aceh Yang bernama Syahkuala Kuburan Syahkuala itu tak masuk air padahal dekat juga Dengan pantai Tapi kali ini kita akan tengok dulu ya Masjid yang dekat pantai Tapi tak roboh masjidnya geng Bahkan bangunan-bangunan lain roboh semua Nah jadi abang Zulhelmi Dari Johor Malaysia ini Penasaran nak tengok langsung geng ya Oke kita akan langsung Ke mana? Kenapa? Mau pergi juga? Macam ni ke baju pergi? Nanti siang Nanti siang Oke geng ya Jadi ini berhubung Ini gak pergi Yaudah Kita pergi sendiri dulu ya Dah Awas lah Kan gak pergi Pergi nanti Nanti Cahaya mata belum bangun Ini masih panas Yaudah abang pergi dulu ya Kenapa ni peluk-peluk Awas dulu Mau nak pergi abang Yuk Orang dah tunggu ni Di Aceh tu banyak tempat wisata Banyak tempat baru sejarah Nanti kalian jom ke Aceh Nanti kami bawa janjara Awas keke Mau pergi dulu ni keke Awas keke Ini ngapa ni Ngeekor ni Ya guys Awas keke Keke awas Pergi ya keke Pergi dulu ya keke Jadi geng kita pergi sendiri dulu ya Nah jadi geng kita pergi dulu ya Dadah Ini gak ikut dulu geng Nanti siang ya Ini gak ikut dulu ya geng Kita cut dulu Cut ya cut 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 Bismillahirrahmanirrahim Nah jadi ini teman-teman semuanya Kita sudah berangkat di jalan ya Ini kita nak jemput dulu Abang Zulhelminya Di tempat homestaynya Dia menginap Sama keluarga besarnya Oke geng Simak terus vlog kami hari ini Ini istri saya Entah ikut dia Entah gak Nanti kita tengok ya geng ya Pokoknya ni kita pergi Jemput dulu Keluarga dari abang Zulhelminya geng Karena kita akan bawa Ke masjid tepi pantai Nah dan sekarang Pantainya sudah jadi tempat wisata Di Aceh ini geng ya Nah ini jalannya Agak Belum ini geng Nah jadi teman-teman Lupa pula Saya nak cakap tadi kan Saya berhubung hari ini Jemput orang Malaysia Jemput saudara kita dari Malaysia Pakai baju Malaysia juga ni geng Front line Malaysia geng Nah Jadi ini baju Dari hadiah Abang Ridwan Tapi Abang Ridwan belum berkunjung ke Aceh Ini baru Bang Zulhelminya Yang berkunjung ke Aceh geng Nah jadi kita Wajib pakai Seatback ini geng ya Kalau kita sudah menuju Ke jalan besar Nah jadi Utamakan Keselamatan ya geng Nah ini Seatback ini Wajib Wajib korang pakai Kita kaitkan biar untuk keselamatan kita di jalan Nah jadi Paduhi lalu lintas Jangan langgar-langgar lalu lintas Dan apa yang menjadi Untuk keamanan lalu lintas Wajib korang pakai geng Jangan anggap sepilih ya Nah kita jemput dulu ni Jom-jom Kita jemput Abang Zulhelmi dulu Nah jadi Bagi teman-teman semuanya Ini tempat penginapannya Abang Zulhelmi ya Abang Zulhelmi nginapnya di homestay macam tu geng Karena bawa keluarga besar Jadi Abang ni Elok sangat tempatnya Bagus Sabtu lokasinya pun strategis Dekat sama Masjid Oman Yang gak jauh lah Dari rumah Fatir Sekitar 3 menit ya Nah ini dia geng Ini jalan menuju ke homestay Tempat penginapan Abang Zulhelmi dari Johor Malaysia Beserta keluarga besarnya Nah ini Korang kalau nak pergi Ini namanya Simpang Masjid Oman Nah ini kita harus belok kanan ya Kita belok kanan dulu geng Oh ada orang jual apa ni Jual burung ke ni Nah kita belok kanan dulu geng Nah ini dia Masjid Oman ya geng Luansanya seperti Turki macam tu ya geng ya Nah nanti kita bikin review Boleh juga Karena banyak banyak masjid yang elok-elok di Aceh ni geng Oke ini kita menuju dulu di belakang ini dia Di belakang PKA ya Kalau korang belum tahu PKA PKA itu adalah pekan kebudayaan Aceh Nah mungkin Bang Zulhelmi tak tahu juga sama keluarganya mungkin Karena padahal tempat mereka menginap tu ada anjungan-anjungannya Nah ini ada polis tengok Nah ada polis lagi duduk-duduk Nah itu polis Nah polis jaga jalan baik-baik ke Nah kan polisnya pakai baju-baju hijau macam tu geng Nah dalam sini geng Itu anjungannya geng dalam situ ya Disitu ada Aceh Barat Ada Aceh Pidi Ada Aceh Selatan Semua Aceh ada situ geng Aceh Timur Aceh Barat Aceh apa lagi Semua-semua Aceh ada disitu geng ya Nah korang bisa tengok kat situ geng Ini di dalam perkarangan itu Ini karena Fatir tak masuk ya Itu ada semua-semua anjungannya Rumah-rumah adat Aceh lengkap situ Karena beda daerah beda adat anjungan Nah itu nampak sekilas geng Itu rumah-rumah Aceh Nah ini saya dari luar pagar geng ya Karena tak masuk Nah itu nampak juga rumah-rumah Acehnya geng Banyak sekali rumah Acehnya disini Nah itu anjungan apa tuh geng Nggak nampak dari sini geng ya Nah itu ada yang dari Takingon kayaknya ya Kalau Takingon warnanya agak apa tuh Merah-merah kuning kayak gitu geng Nah itu nampak satu Anjungan Aceh Tenggara geng Nah itu dia geng Nah mungkin nanti kita bikin next time di video yang lain geng ya Kita review semua anjungan Rumah-rumah adat yang ada di Aceh ini geng Itu rumah adat juga geng Banyak sekali rumah adatnya geng Nah ini kita jalan menuju dulu geng Jalan menuju ke homestaynya Abang Zul Helmi beserta keluarganya geng Nah disini putar lagi Eh bukan putar ya Kalau bahasa Malaysia pusing Nah ini kita pusing lagi geng Nah disini pusing lagi Nah pusing-pusing kat sini Nah ini dia geng Belum 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 Bukan ini Kemarin malam Salah bawa kesini geng Nah kesini dia geng Korang tengok dulu nih Mana homestaynya Elok juga homestaynya Nah Ini tak jauh lagi nih Cuma satu Satu kali pusing lagi Nah disini geng Lorongnya geng Nah tinggal kita pusing geng Ini lokasinya di belakang kantor gubernur Aceh geng ya Nah jadi taklah jauh-jauh sangat Nah disini dia geng Disini perumahannya geng Nah ini homestaynya Jadi Abang Zul Helmi beserta keluarganya Sewa rumah geng Mantap juga nih Nah daripada sewa-sewa hotel Mahal-mahal Mending sewa rumah macam ni Jadi Lebih murah ya Wah tak ada lagi mobilnya Mana ke dah pindah ke Kita tengok paling ujung Karena ada dua rumah yang disewakan ya geng Paling ujung mana nih Ah sini Pusing Pusing lagi Nah itu dia mobilnya geng Nah Oke Kita jumpu dulu geng Nah sini dia geng Nah Itu dia Abang Zul Helmi nya tuh Nah ini dia Nah Sengim dia Oke geng Kita turun dulu Apa nama ayah Bukan pululu Lampu u Lampu u Ulele Ulele Bukan ululu Jadi sebutnya ululu Ulele Dekat tu sama Pelti di Apung Oh dekat Itu tepi pantai lah Ah tepi pantai Nanti langsung kata boleh pergi ke titik nol Titik nol bandar Aceh Nol bandar Aceh boleh juga Dekat juga kat situ Atau nanti kita Tujuan yang itu sekarang ni ya Dari sini Ke Terapung Terapung Titik Semayang Semayang Jumat dulu Baru ke pantai Jumat di Masjid Raya atau dimana Ulele 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 aja Jangan Masjid Raya Jangan lah Bata-bata balik kan Karena ramai juga kan Kemarin pun dah ke Masjid Raya Bisa tu Nah ini geng Sudah sampai di PLT dia punya Eh lupa nyalain senenya Nah kat sini boleh Biasanya dia ada lorong juga kat sana Cuma ini kita bawa lorong dasarnya Biar tak pening ya Nah ini dia geng Sudah sampai di Kapal PLT dia apu Nah Sini kita ambil parkir dulu geng ya Parkir ambil sebelah kanan aja Nah sini boleh parkir Roda empat Dan Kita masuk ke Masuk Sudah tutup Bentar ya tanya dulu ya Ini ada tutup Gajak nih buka Buka podoan Podoan buka Nah jadi bagi yang belum tahu ya Jadwalnya disini Pagi Siang Jumat Nah ini dia Kalau banyak tangan juga Itulah Jadi tak ada pilihan lagi Kita ke masjid dulu lah Masjid dulu ya Karena kan Jumat serba ini Ya lah Jumat akan Kita Nanti podo lepas mayang Masjid Masjid yang Nanti dia nak tunggu aku salah sebut Aku dah lupa pula tu Kejap Laluan ni semua laluan macam ni Ke masjid Ke ada lalu bandar Laluan Ada lalu Tidak lalu bandar lagi Laluan bandar Langsung lele Langsung lele Boleh lah Boleh ke sana Nak solat di Mesirayak Berarti di lele je Sambil putar Belum masuk Waktu rumah Kita tengok apa yang dari sana Tengok pantai-pantai dulu Ya apa deh Ke ulu-ulu ya Oke geng Ternyata Museum Tsunaminya tutup Eh apa tadi PLT diapung ya PLT diapungnya tutup Karena hari Jumat Tadi jadwalnya Sudah saya cantumkan juga ya Di potongan video yang tadi Mohon maaf Saya tak tahu juga Walaupun saya tinggal di Aceh Karena saya bukan turgen Tapi kita kawankan Apa Kita akan Temankan lah ya Temankan Sampai Bila-bila mana Orang ni nak libur Kita bawa ke mana Nak pengen pergi Jadi ini nak ke pantai Ululu katanya Di Aceh ni Nggak ada ululu Yang ada ulele Mungkin salah sebut Dari ejaan kata Nggak apa-apa ya Jadikan bahan bercandaan Boleh juga tu Nah jadi ini Kita sudah bawa Ke 0 km Banda Aceh geng Nah ini 0 nya ni 0 nya bulat Macam telur Nah itu 0 km Banda Aceh Nah jadi kita ambil Parkir yang Agak redup sikit Kalau kata orang Malaysia Agak redup Allah bagi redup ya Kalau kami Cakapnya Kaipit Matawraw Nah Kalipi je Tanya bahas Saro Nah ini dia Taman nya Taman 0 km Banda Aceh Sini 0 km Ini tak ada orang Karena Nak pergi Nak Jumat Orang Ini masih Jam 11 Nah ini dia Jam 11 Ntar lagi 10 menit lagi Dah Jumat kan Jadi sepi ni Kalau sore Penuh ni yang ramai Budak-budak ni sini Ke mana tu bang Zulalmi Cari redup ke Situ tak boleh lah Parkir Tak boleh lah Parkir situ Jalan Dia tengah jalan Dia parkir ke Macam mana Ya di sini boleh Bawa pesanan Makanan sendiri Boleh pesat Sama orang ni juga Cuman kalau Apa namanya Kalau Bawa makanan sendiri Biasanya orang ni Pusat minum je Di Ni Ini angin kencang Sini kak Kencang Hati-hati tu Nampang ke Malaysia Belumpus lagi Nah itu ada kan Yang Kanun jinayat Macam masa Malaysia Kanun jinayat Lakukan Jarimah Kaluan Dikenakan Hukum maksimal Nah kan ada campurnya kan 30 kali campur Masal 25 Jadi Kalau ada yang Maksiat Pacaran Kena sidur Ditangkap Dah kena hukum dia Jadi kena hukum dia Jadi tak sumbarangan pacaran Dikak cik Bagus lah macam tu kan Ini contoh Contoh terbaik Contoh terbaik Besar kan Besar Kapal ferinya ya Nah itu iya Kapal ferinya Nah Katanya besar Ini muat Banyak juga Mobil kat dalam Bentar lagi Berangkat Jam jam Lepas Jumat lah Hari Isnin Hari Isnin Kita pergi Pulau Sabang Hari Isnin Insya Allah Bila ada umur panjang Pulau Sabang Kita datang Nah ini dia Ini adalah Kapal hebat Kapal Sabang Aduh Kedutup sama Pohon Nah Ini dia Nah Korang bisa tengok Itu kapalnya Berangkat dari Sabang Ke Bandar Aceh Tiba-tiba Nah besok Ataupun Ini Bentar lagi Selepas Jumat Dia berangkat lagi Nah Ini kapalnya Dah berangkat Eh dah berangkat Dah sampai Ke Ke Bandar Aceh Ini ya Nah itu orang-orangnya Kita zoom Nah itu penumpangnya Dalam kan Oke Mantap sangat kan Sudah dikelakson Sudah sampai Sampai jumpa